langsung kita tancap gas mobilnya lumayan gas mantap ya GTA 5 kemudian disini untuk empowerment variable nya disini ya masukan seperti ini kembali lagi bersama saya di channel Wayo Jekta Tutorial di video kali ini disini saya mau share mungkin ada yang penasaran guys ya terkait dengan game GTA 5 bang gimana apakah bisa jalan enggak di winlator atau di PC emulator nah oke disini saya mau jelasin dulu guys ya untuk di winlator saya sudah coba tes nah di winlator saya sudah coba tes dan disini juga saya sudah buat kontainer khusus untuk game GTA 5 dan saya coba masuk dia ke loading tapi begitu dia masuk mau ke in game ke gameplay dia force close guys enggak masuk masuk ya saya sudah pakai settingan yang terbaik juga masih tetap sama seperti itu dan solusinya teman-teman ya disini ini adalah salah satu kekurangan kalau menurut saya di winlator 9 official ini guys untuk mainin GTA 5 nah solusinya kita gunakan game pushen ataupun game hub terbaru guys ya nah ini versinya kalau enggak salah versi 2.0.5 guys nah versi yang ini ya nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasinya oke nah disini saya mau jelasin untuk setting yang ada di game hub ini oke langsungnya kita masuk ke dalam game hub untuk tutorial acara install game hub saya sudah juga buat tutorial lengkapnya jadi teman-teman nanti bisa cek aja videonya di channel ini guys nah nanti juga saya mau kasih share nih setting resident evil 6 guys disini dia bisa lancar cuy mantap pokoknya ya oke nah kemudian teman-teman disini kita lihat dulu ini ada GTA 5 GTA 5 ini kita klik aja dulu nah saya mau kasih settingnya nih buat teman-teman ya pertama disini kita langsung saja masuk kesini kemudian kita ke game setting oh iya guys disini info dulu untuk game GTA nya ini adalah game GTA yang size nya 117 giga ya yang 117 giga guys ini untuk game nya oke nah kita masuk ke setting nah disini teman-teman bisa dilihat ya nah ini ada yang pertama disini ada general di general disini kita gunakan resolusi game nya di 800 x 600 itu aja sih guys ya kemudian disini untuk empowerment variable nya disini ya masukkan seperti ini nih teman-teman biasanya ketika nanti masuk ke dalam game nya ini tuh dia nanti otomatis dibuat ya untuk empowerment variable nya otomatis dibuat guys seperti itu jadi disini akan langsung terescape settingan di empowerment variable nya khusus untuk GTA 5 gitu guys kemudian kita lihat disini untuk compatibility nah untuk compatibility disini teman-teman untuk compatibility layer disini kita gunakan proton ya kita gunakan proton 9.0 ARM 64 x 2 nah ini kekurangan yang ada di windlator di windlator gak ada settingan layer ini guys rata-rata dia pake wind ya jadi kita gunakan yang ini kemudian disini untuk GPU turnip nya kita gunakan yang 25 ya 25.00R8 atau repisi yang ke-8 guys nah kita gunakan yang repisi yang ke-8 oke kalau sudah kita lihat untuk audio driver nya supaya tidak suaranya gak ngebug kita gunakan alsa seperti biasa kemudian untuk direct ataupun DXPK persenya kita gunakan DXPK yang ini asing ya kemudian PKD3D persenya kita gunakan yang direct 12 kemudian CPU translator base nya 0.28 guys nah biasanya ini kita bisa gunakan yang 32 atau bahkan lebih baru tapi disini jadi lebih stabil di versi yang 0.28 ini guys gitu ya untuk di box 64 kemudian kemudian disini untuk controller nah untuk controller disini teman-teman bisa aktifkan aja enable di input ataupun gunakan use Xbox controller layout ya nah bisa pakai yang Xbox tapi disini saya gunakan key mapping nya keyboard itu bisa lebih enak guys saya coba perlihatkan saya sudah buat khusus teman-teman untuk key mapping nya nah disini ada GTA 5 saya sudah buat teman-teman bisa lihat disini ya nah ini key mapping nya seperti ini teman-teman nanti bisa di screenshot aja ya untuk key mapping nya ini biar lebih enak mainnya guys ya jadi kalau misalkan ingin sprint kita tinggal gini aja ya tekan ini kemudian jalan ini sprint ini loncat jadi kita pakai telunjuk ya loncat seperti itu kalau misalkan menggunakan layar kalau pakai stick lebih enak lagi kalau pakai stick atau pakai gamepad gitu ya nah jadi teman-teman nanti bisa tiru aja untuk settingannya seperti ini ya untuk di game GTA 5 kalau sudah back aja nah ini ini digunakan gitu maksudnya dan jangan lupa teman-teman disininya aktifkan enable input mapping nya aktifkan supaya nanti di layarnya itu muncul nanti saya perlihatkan lagi in game nya oke nah kemudian di komponen nah ini komponen penting guys ya nah ini ada GTA 5 setting nah GTA 5 setting ini wajib di install di komponen kalau enggak dia pasti bakalan force close atau kalau enggak force close dia nanti gamenya nge-lag parah guys ya seperti itu nah jadi teman-teman nanti ini bisa tinggal install aja di komponen ya nah biasanya kalau enggak terotomatis terinstall nanti teman-teman cari di komponen nah cari disini guys itu kalau enggak salah ada ya seperti itu nah kalau sudah guys disini kita langsung saja coba tes masuk ke dalam in game dari GTA 5 nya kita lihat guys nanti ya lancar enggak atau minimal ya minimal bisa lebih lancar dibanding di winlator sebelumnya saya sudah pernah bahas di winlator dan itu sama sekali enggak nyaman banget mainnya guys ya nah kita coba lihat nanti di PC emulator ini atau di game fusion atau di game hub versi 2.0.5 ini guys ya oke yuk langsung aja teman-teman kita masuk ke dalam gameplay dari game GTA 5 nya oke oke guys disini kita sudah masuk ya di dalam game GTA 5 untuk settingannya sudah saya tadi jelaskan di awal video guys dan disini kita akan coba tes ya sekaligus tadi juga saya sudah perlihatkan untuk key mapping nya ya key mapping nya saya sudah perlihatkan tadi untuk game GTA 5 ini dan disini kita bisa dapat di 25 26 sampai 30 fps guys ini sudah cukup oke ya dan ini bukan cloud gaming saya ingatkan sekali lagi ya yuk kita coba teman-teman masuk kita coba jalan-jalan ya oke nah teman-teman ya tuh lihat lihat guys ya ini di smartphone ya teman-teman tuh ini sudah oke kalau seperti ini mah sudah lumayan lah lancar guys tuh tuh ya oke bisa lah jalanin quest-quest gitu ya cukup oke untuk dimainkan ya tuh mantul oke guys seperti itu ya oke ini GTA 5 disini saya mau beli apa ya ini pas awal-awal banget sih paling nanti saya mau coba tes untuk apa ya sepan yang sudah pernah saya mainkan oh sejauh ini oke lah coba kita buat keributan guys kita coba keluar dari mobilnya dan kita coba ambil di mobil hijau ya oh mana tadi oke sini guys nah ya sekarang udah cukup lumayan lah kita kabur tukeran mobilnya guys tuh ini di kota aja udah lumayan lancar seperti ini guys apalagi kalau misalkan ke daerah pedesaannya gitu ya bukan di kota gitu ya ini udah lumayan lah guys tuh GTA 5 nih guys bukan cloud gaming ya ini bukan cloud gaming mantap wih mobil apa nih wih mobil apa nih wih cakep nih kita coba lihat sini mana ya tadi ya mobilnya oh ini nih guys bentar bentar nah ini kita ambil ya mobilnya tuh pas buka pintu juga disini lancar guys ya gak nge-lag langsung kita tancap gas wih mobilnya lumayan nih guys wih wuh aduh kita coba lihat ya ini kita masuk ke dalam terowongan ini coba lihat kita masuk ke dalam terowongan bukan terowongan sih ini kayak pas waktu oh GTA 4 ya teman-teman ya pas keluar tuh lewat sini nih pas keluar mau ke kota gitu ya awal gameplay tuh keluarnya dari situ kalau gak salah mobil apaan tuh guys keren banget mobil apaan tuh masih ada gak ada nih ada nih kita ambil ya cakep guys mobilnya kita lihat kita lihat mobilnya itu dia guys mobilnya ambil ambil mobilnya guys tapi dia langsung lari ya lihat mobil sport ini mah guys nah ini baru terowongan ya nah kalau di terowongan disini fps masih di 24 sampai 30 fps ya mantep banget ini guys ya suara juga disini aman ya guys ya suara aman disini suara gamenya ya lihat nih dengerin suara gamenya aman tidak nyendet wih kencengnya guys oh my oke lah ya seperti itu guys oke GTA 5 di game hub ya terbaru guys ya oke jadi ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman saya coba tes ini di Poco F6 ya dan wajib pakai cooler kalau nggak pakai cooler agak lumayan guys kalau mainin winlator ya oke yuk teman-teman untuk setting dan lain sebagainya di awal video saya sudah jelaskan oke sebagainya dan produk yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke disini saya mau lanjut main guys gas yihuu mantap ya GTA 5 wow what what who selamat menikmati